welcome to my channel jadi jumpa lagi bersama aku Teges jadi di video kali ini guys kita akan mereview eh salah satu kekreatifan yang dilakukan oleh nenek yang umur 76 tahun nah jadi teman-teman di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai tentang nenek yang kreatif yang tanyam tikar yaitu neneknya Mari kita lihat saya teman-temannya Mari kita tanya-tanya neneknya gimana cara pembuatannya dan seberapa lama ya ketahanan tikar yang dibuat oleh nenek dan apa bahan yang dibuatnya Oke saksikan terus ya teman-teman ya Nah teman-teman ini nenek teman-teman Nek ini namanya apa nih ini daun apa nih daun senggang nah teman-teman ini namanya daun senggang ini proses awalnya Bagaimana nih Oh ini teman-teman itu dipantap itu dipotong dikupas dijemur digulung ini namanya sengang nek deh sengang Oh ini namanya sengang teman-temannya inilah dia yang sudah jadi teman-teman jadi Nenek udah umur 70 lebih Nenek 76 tapi lah proses pembuatannya teman-teman seperti ini ini teman-teman lincah Nenek buatnya teman-teman nah ini dia bahan yang digunakan teman-temannya nih ini dia ini yang sudah dijemur ya Nek Nek kalau boleh tahu ini berapa lama Nek ini ketahanannya berapa lama Oh teman-teman ini ternyata ketahanannya ini teman-teman mencapai tiga sampai empat tahun ya teman-teman jadi harganya satunya ini Nenek jual berapa kalau Oh ini ketahan-ketahan Nenek enggak suara dijual teman-teman jadi enggak pernah dijual tapi kalau Nenek jual ini harga berapa Nek satunya nih biasanya kalau Nenek jual berapa Nek harga satunya kalau orang beli enggak maksudnya kalau Nenek jual ini kira-kira harga berapa Oh ini teman-teman sangat murah sekali ya jadi Nenek jual cuma 50 teman-teman bagi teman-teman yang mau beli silahkan pergi di Kampung Kempas bisa menghubungi Nenek ini salah satu kekreatifan Nenek yang sudah berumur 76 tahun tapi sangat kreatif nah teman-teman Nenek bilang jadi teman-teman kata Nenek itu sebenarnya rugi jualnya 50.000 deh nih soalnya dia banyak yang yang pertama itu teman-teman dipotong dulu habis potong dijemur habis dijemur udah kering di diri dikupa terus diraut Oh digulung dulu digulung dulu teman-teman teman-teman digulung dijemur terus di kembangkan lagi sebenarnya ini teman-teman kalau kita taksirat harga di di pasaran itu tidak lebih dari 500 ribu teman-teman karena ini juga proses pembuatannya juga sangat rumit dan nah itu kayak apa itu Nek yang itu gimana cara buatnya ini apa nih atau itu dari rotan teman-teman dari rotan ini Nenek juga yang buat ini Nek ah itunya ayaman-ayaman Nenek teman-teman nah ini mana ah ini namanya ini amanya apa Nek ingin ini teman-teman nah ini fungsinya ini sebenarnya untuk apa Nek Nenek buat ini fungsinya untuk apa Oh ya sebagai untuk jemur padi teman-teman ini ini fungsinya untuk jemur padi ya selain jemur padi dia juga bisa untuk apa Nek nah inilah teman-teman hanya manenek teman-teman ini Oh juga bisa untuk manen maria ini 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 ukuran kecil teman-teman ya jadi ukuran kecil ukurannya sedang nah kok nah ini Oh kalau ini the line Nek deh ini dari apa nih Oh kopuk Oh ini namanya kopuk teman-teman dan sebenarnya ini banyak juga teman-teman nah ini Nenek buat ini yang bagus sekali tergantung pemesanan juga ya teman-temannya ya teman-teman eh bagus nih nih teman-teman kreatifan Nenek bagi teman-teman yang menonton video ini jangan lupa di like share komentar dan di subscribe ya teman-teman karena kita harus memberikan prestasi bagi Nenek khususnya yang umurnya sudah lanjut usia tapi tetap ada kreatifan dan tetap melaksanakan kreatifan yang Tuhan memberikan bagi Nenek teman-teman dan juga jangan lupa teman-teman kita doakan Nenek untuk masa tuanya biarlah dia tetap berkati Tuhan tetap sehat dan tetap dijaga oleh Tuhan nah teman-teman inilah yang Nenek buat ya yang Nenek buat nah kalau ini dibuat oleh orang apa Nek orang di luar Nenek ini tuh berapa harga ada ini air tuh ya seratusan teman-teman seratusan ribu apalagi ini 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 kan mesin punya buatnya teman-teman kalau ini memang sungguh luar biasa tangan manual Nenek tangan manual memang nah ini teman-teman proses penganyamannya kalau kita perhatikan Nenek punya tangan kalau kita perhatikan Nenek punya tangan itu ya teman-teman cepat sekali dimengenyangnya teman-teman silakan ikuti terus channelnya channel ini boleh motivasi teman-teman untuk lebih lihat bahasa-bahasa sini bahasa apa dipakai biasa Nek bahan banyak bawah nyam kalau bahasa disini teman-teman namanya bawah nyam bahasa dikempas ini bahasa apa makanya Nek bahasa kempas itu bahasa daya apa daya apa Nek oh ini udah desa teman-teman nilai desa uang banyak itu tangan nggak sakitkan kalau buatnya udah terbiasanya nih kalau ini prosesnya berapa lama Nek kalau anyam satu ini Oh teman-teman ternyata ini Nenek 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 buat ketanya teman-teman ini dalam persatu hari jadi satu hari ini teman-teman satu hari satu malam nah ini teman-teman lihatlah kerapiannya tidak diragukan lagi teman-teman nah awalnya dari ini nah lihat teman-teman ini awal awalnya dari ini menjadi ini ada juga Nek tapi beda oke teman-teman sampai disini dulu videonya jangan lupa di like share komentar di subscribe Oke nih sekarang apa yang Nenek mau omongkan kepada teman-teman penganyam semua penganyam semua tetap semangat ya Nek bilang nih tetap semangat untuk mengerjakan jangan lupa doa nih oke berikan nasihat nih bagi mereka berikan nasihat apa nasihatnya yang mau oke bye bye mantap dulu Nek gini Nek mantap ini oke mantap tunggu lagi Nek gini Nek gini aku mau toleh mantap dulu gini nah oke goodbye bye 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 Terima kasih.